Hai guys Assalamualaikum jadi di video kali ini gue mau ngebahas salah satu tas gua ini produk lokal merknya Mahameru tipenya Mahardika kapasitasnya 40 liter nah ini dia bentukannya dari samping dari belakang deh kira-kira seperti itu ya nah ini dia guys tasnya as dari Mahameru pemahardika sebenarnya tas ini bisa dibilang tas yang aneh unik karena dia memiliki frame eksternal kayak gini nah kalau pilih frame eksternal kayak gini dia bisa berdiri guys enak banget dia bisa berdiri terus juga kalau mau dicuci dia framenya bisa dilepas jadi semua ini bisa dicuci masuk ke kiri kali tapi apakah ini harus dicuci tangan atau masuk kiri gua enggak tahu belum permisi juga kayak gitu guys jadi sebenarnya ini termasuk tas untuk buskrab sih bukan untuk naik gunung bisa juga sih dipakai naik gunung cuman untuk kepraktisannya mungkin lebih tepat untuk digunakan buskrafting gitu kalau naik gunung kan harus tas yang nyaman ya kalau untuk naik gunung itu kan yang pertama dia harus bener-bener bisa bisa menye... apa namanya bisa setting torsonya supaya mengikuti badan kita kan karena kan torso orang tuh beda-beda bisa digest tuh ya sebenarnya tas gunung tuh yang enak seperti itu ini kan enggak bisa bisa sih tapi agak ribet aja gitu agak ribet karena harus lepas-lepas kurang praktis lah kayak gini ya kayak gitu ini waktu itu gua beli harganya sekitar 500 ribu gua dapet di waktu Indofest tahun 2022 yang di JCC kalau Indofest 2023 kemarin kayaknya gua nggak ngeliat ada maam ya bisa cek videonya disini ya nah fitur-fiturnya apa aja sih tas ini gua beli tas ini itu karena memang dia unik banget dia ini gua tuh memang nyari tas yang framenya di luar gua kan selama ini pake yang internal frame kan terus juga gua punya frameless yang ultralight waktu itu gua nyoba pengen cari tas yang framenya di luar gitu karena udah jarang banget kayaknya hampir udah nggak ada deh yang framenya di luar kayak gitu nih nih ini framenya kokoh banget kelebihannya kalau frame luar tuh kita bisa ngegantung-gantungin apa aja enak disini tuh tuh terus juga disini ya kurangnya dia nggak ada fluidnya ya biasanya kan kalau tas tas gunung tuh udah ada fluidnya disini makanya gua beli yang baru gua beli baru sih beli iya beli baru ini hitungannya merek apa ya ini kalau nggak salah stagger ya oke nah ini back system dari tas ini ini bisa menjadi salah satu kekuatan kekurangannya juga nih tapi kelebihan juga tapi gua bisa bilang begitu kekurangannya adalah ini kalau misal dipakai terus-terusan ini gerah ini rapet nggak ada rongga udara sama sekali nah kelebihan itu adalah dia ini kayak modelnya kayak kayak offspray yang page anti-grass jadi dia dia bener-bener melayang tuh dia bener-bener nggak nempel sama sekali jadi digendong enak banget tasnya terus juga disini ada kantong yang samping belum ukurannya lumayan besar sih segini lumayan gede terus lebarnya juga lima jari lima jari gede banget terus habis itu diatasnya ada strap buat tracking pole nah disini bisa lihat jadi tas yang ini itu belakangnya bolong jadi tracking pole bisa masuk dari belakang tembus kebawah sini tembus kebawah jadi tracking pole bisa masuk tembus kebawah amat jadi yang di dalam nggak pegang kayak gitu nah seperti yang gue bilang tadi bahwa ini adalah basicnya tas bus crafting jadi dia ini bisa di tempel-tempelin banyak-banyak aksesoris di luar nih kayak gini ini adalah gelas gelas lipat nah ini untuk nyimpen korek sebenarnya perpager pokoknya aksesorisnya bisa digantung-gantungin lah ini enaknya tuh gitu nanti gue disini juga ada barang nanti gue contohin ini salah satunya nih bisa ditambah-tambahin kalau nggak polosannya kayak gini doang nah kayak gini polosannya diatasnya sini sengaja ada tali biar buat nambah-nambahin aksesorisnya di depan sini juga ada bahas sekarang ini adalah penutupan itu kayak gini dia pakai sistem cantolan sistem jadul sih tapi bagus nih keren kuat nah bisa dikencengkan seperti itu kalau mau kita buka tinggal ditarik aja nih ini enak banget tinggal di gini langsung ngurut dia terus enak banget dicopot dicopot kita buka nah dalamnya seperti ini dia ini diserut gini ya ada dua serutan nih pertama di atas yang kedua di samping sini dua gitu ini tip 40 liter ini lumayan gede ya 40 liter lumayan besar ini tadi seperti gua bilang ada canteran untuk tracking pole ini depannya biasanya buat naruh jas hujan dan barang-barang yang harus cepat diakses jas hujan thermal blanket lah apa segala macem terus juga dapet ini nya ya dia rain cover nya udah dapet rain cover ini rain cover nya 40 liter terus gua disini akan mau mencoba mempraktekan kalau barang-barang aksesoris ditambah di luar-luarannya jadi sebenernya walaupun ini 40 liter dalamnya tapi di luar-luar itu masih bisa ditambah-tambahin jadi lebih dari 40 liter si barang bawaan kita ini serut juga tutup dulu nah nanti untuk nanti jangan ditutup dulu deh jangan ditutup dulu nanti gua contohin kayak gini ini biasanya kan kalau orang-orang nah gunung pasti bawa ini ya pas pinggang kalau gua kurang nyaman jadi gua biasanya ini gua kayak giniin contoh aja deh seharusnya nah kayak gitu jadi keren kan jadi kayak kayak bawaannya padahal mau ini tambahan oke baru di kancing kancing oke eh mau jatuh ini kasur matras lipat nah ini kasurnya sudah terpasang diatas sekarang tracking pole tracking pole tracking pole kayaknya gampang dari disini deh nah kepalanya di bawah nah dia dia tadi seperti yang gua bilang dia tuh sininya bolong jadi dia bisa tembus ke bawah tracking pole nah nah bus ke bawah kayak gini sebelahnya juga kancing terima kasih di sini ya cah ini udah tembus ya guys di bawah nih kepalanya bisa dilihat nah terus ini kan masih ada cantoran kayak gini lagi di depan kan biasanya itu gue buat menggantungin ini nah ini sebenernya sebenernya ini gak masih dibawa juga sih cuman kadang kalau misalnya butuh penerangan lebih yang gede bisa dibuka terus gue iket kayak gini terus kayak gitu kayak gini juga bisa sih kayak gitu nah itu tadi adalah beberapa review dari tas ini ya beberapa kurang dan lebihnya tas ini jadi gue waktu itu beli memang nyari untuk tas yang eksternal frame terus juga untuk bus crafting bus crafting itu sebenernya kan seni ya seni dengan look crafting crafting kayu kayak atau apa gitu nah ini dia bisa mengakomodasi peralatan-peralatan yang tidak bisa dibawa oleh tas gunung kalau tas gunung kan bentuknya lebih streamline lebih lebih bagus lebih inilah estetik gitu ya kalau ini karena kalau di bus crafting itu biasanya kita kalau masak itu pakai kayu bakar gitu kan jadi pakai teflon teflon-teflon kecil itu bisa ditempelin di luar sini gitu antara kalau misalnya tas gunung bisa cuman itu makan tempat kalau ini bisa banyak gantungnya nih asas-asas aksesoris seperti ini ini seni di luar juga bisa di bawah juga bisa diselipin tenda gitu jadi dalam lebih luas pokoknya terserah lah crafting itu seni gimana kita bisa ngatur-ngatur sendiri barang bawaan kita kita enak banget sebenarnya tas ini gitu sama lagi juga back systemnya yang enak enak banget dia kayak melayang gitu karena dia gak nempel sama sekali cuman ya itu tadi kekurangannya adalah karena ininya air pad namanya back padnya ini gak bolong-bolong jadi kan seluruh gerah banget terus kekurangannya yang lainnya adalah disini gak ada buat cantolan minumnya ya gitu misalnya kan ada toko tas gunung jadi ya kira-kira itu seperti itu perbihan dan peranguntas mahameru ini gue suka jadi sebenarnya beberapa merek ini gue cuman karena memang suka aja sama merek mahameru ini jadi memang diantara beberapa merek lokal itu mahameru punya keunikannya kantor sendiri ya untuk memproduksi barangnya yang unik gitu oke jadi kira-kira segitu aja review-nya thank you ya bye terima kasih selamat menikmati